oke teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini merupakan kabar bagus juga tetapi memang kita harus mencermatinya sedemikian rupa supaya kita itu tidak salah pengertian apa yang dimaksud menurut informasi yang hari ini sama-sama kita lihat nanti coba kita cermati, coba kita pahami dulu satu persatu terkait dengan apa yang menjadi informasi dari newsway ini teman-teman ya nah disini dijelaskan bahwa hanya di pay katanya ya hanya di pay sekarang dapat ditransfer ke dompet coinbase ya kemudian mungkinkah ini mainnetnya kira-kira begitu ya nah sekali lagi pay sekarang dapat ditransfer ke dompet coinbase coinbase ya maksudnya mungkinkah ini adalah mainnetnya ya teman-teman mari sama-sama kita cermati ya kita pahami dulu dimana informasinya adalah ya di tengah meningkatnya kritik oleh beberapa faktor tertentu perintis ya rawat perintis rawat inap gitu ya bentar ya teman-teman ya sabar ya atas penundaan peluncuran mainnet meskipun rumor yang beredar mengatakan bahwa evolusi dan pengembangan mainnet dari pay mungkin muncul sebelum akhir tahun ini pasi penting untuk jaringan pay akan dibuka sebagai mainnet di pasi ketiga karena kertas putih menyatakan bahwa blockchain mainnet akan ditayangkan selama pasi ini inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh setiap pionir karena pay network akan dapat terhubung dengan bursa yang memungkinkan perdagangan pay coin ingatlah bahwa pada 29 Desember 2021 mainnet terlampir ditayangkan memulai pasi ketiga proyek sembilan bulan telah berlalu para pionir masih berjuang untuk menyelesaikan proses know your customer atau KYC dengan sebagian besar dari mereka belum diundang ya dengan banyak barter yang berhasil mainnet terbuka dapat dimulai pada periode ini yaitu jika isi dari white paper adalah sesuatu yang harus diikuti selama periode ini pembatasan mainnet tertutup akan sepenuhnya dicabut memungkinkan koneksi tambahan ke pay mainnet apakah mainnet diam-diam diluncurkan kira-kira gitu ya mari kita baca lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih katanya perintis telah berulang kali diperingatkan untuk tidak mempercayai koneksi apapun ke platform lain di luar browser pay tetapi sesuatu yang berbeda baru saja terjadi yang akan membuat Anda semakin bingung perkembangan baru-baru saja perkembangan baru-baru saja mengisaratkan bahwa jembatan pay mungkin telah disetujui dan diintegrasikan ke dalam ekosistem pay oleh tim inti atau jembatan lain yang dikembangkan oleh tim inti tapi apakah ini benar-benar awal dari peluncuran mainnet nah sekarang untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk sekarang untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk kami telah menemukan bahwa ada dua portal jembatan pay satu dapat diakses melalui browser pay sementara yang lain tidak jadi kami hanya akan fokus pada alamat yang diakses melalui browser pay yaitu ini teman-teman ya pay kemudian titik 2 garis mereng paybridge.io dan bukan https garis mereng garis mereng paybridge.org transaksi lintas rantai dimulai nanya ya teman-teman ya nanya ini transaksi lintas rantai dimulai kira-kira gitu ya paybridge ya sekarang memfasilitasi transaksi lintas rantai antara pay network dan coinbase kedengarannya lucu bukan itulah yang saya rasakan ketika saya tersandung pada awalnya tetapi sesuatu yang lebih membingungkan mengejutkan saya jadi saya memiliki lebih lanjut dan menemukan meneliti lebih lanjut dan menemukan bahwa perintis sebenarnya dapat mengirim pay tetapi hanya dalam bentuk terbungkus ke dompet binance smart chain saat ini hanya coinbase yang terhubung bagaimana cara mengirim pay ke dompet binance smart chain atau basis coin pertama-tama berhati-hatilah saya menyarankan anda untuk tidak menautkan dompet jaringan pay anda dengan dompet coinbase tunggu pernyataan resmi dari tim inti informasi saja bahwa proses seperti ini sudah cukup dan jangan lakukan apa-apa lagi nah langkah pertama buka kunci dompet pay dibuka pi browser klik tombol wallet.pi masukkan proses sandi anda untuk membuka kunci dompet anda langkah kedua kirim pay yaitu satu cukup ketik ya titik dua garis miring-garis miring pibreed.io dibilah alamat pi browser lalu masukkan jumlah pay yang ingin anda konversi kemudian masukkan alamat dompet binance smart chain penerima yang ada di bidang yang ada di bidang kira-kira gitu ya nah ini disini sudah dibuatkan inilah gambarannya teman-teman kemudian ini dia ya artinya kalau kita buka dari pay browser teman-teman ya seperti itu tapi sekali lagi teman-teman ini kalau hanya untuk sekedar melihat-lihat ya gak ada salahnya ya gak ada salahnya teman-teman boleh saja lihat-lihat tapi kalau sampai ke tahap transaksi saya pikir mari kita berpikir dulu ya sampai kemudian kita sudah benar-benar yakin hal ini adalah benar tapi kalau muncul keraguan pada pikiran kita atau dalam diri kita saya pikir tenang saja dulu ya nah ini informasi ya teman-teman ya jadi disini adalah salah satu yang mungkin bisa dicontohkan ya disini ya oke selanjutnya ya disini dikirim seribu kemudian ini alamat apa namanya binance smart chain ya teman-teman ya oke kemudian harap dicatat bahwa alih-alih menggunakan dompet pertukaran anda hanya boleh menggunakan dompet pribadi yang anda miliki kunci pribadinya disarankan dompet metamask ya kunci pribadinya disarankan dompet metamask ya teman-teman ya informasinya seperti itu klik bungkus ke ke apa namanya ke WP ya oh ini dia teman-teman ya maksudnya ya kemari ya nanti akan muncul seperti ini ya silahkan saja tapi itu tadi teman-teman kita harus apa dulu ya saya pikir hati-hati juga lah ya itu dia langkah ketiga adalah konfirmasi pembayaran nah sepanjang dia tidak minta perasa sandi saya pikir boleh-boleh saja ya yang penting kan tidak minta perasa sandi tapi kalau sebatas mengetah apa namanya ya melihat beginilah model transaksinya beginilah caranya saya pikir ini gak ada masalah sih kan gitu ya nah ini contoh-contohnya paybridge request seribu pay ya kurang lebih seperti ini ya oke teman-teman ya kemudian ini apa ini claim ini teman-teman ya ini alamatnya langkah keempat claim token WPY itu dia nah kemudian hubungkan dompet Binance Smart Chain Anda ke claim token WPY tadi diminta menggunakan dompet dari Metamask teman-teman ya jadi teman-teman kalau ya apa namanya untuk melihat bagaimana cara-caranya ya sepertinya diminta untuk menggunakan dompet Metamask tapi kan sekarang kalau misalnya nih kita mau kirim seribu ya kirim seribu maksudnya kan ke Metamask nanti masuknya ke Metamask setelah di Metamask nanti akan seperti apa kejadiannya ya kalau benar-benar masuk lalu bisa diperdagangkan yang gak ada salahnya nah sekarang bagi kita adalah bagaimana bagaimana nanti saya pikir gini aja lah ya saya pikir kita hanya perlu tahu kita hanya perlu informasinya tapi kalau sampai tahap prakteknya tunggu ya teman-teman ya nanti saya akan mencoba ya saya akan mencoba di akun yang lain ya di akun yang lain misalnya tidak di akun utama saya coba karena saya punya dua akun yang satu memang saya punya yang satu kebetulan punya keluarga yang mungkin bisa kita praktekan saya pikir kita perlu tahu juga kira-kira seperti itu ya teman-teman ya ini dia oke nah kesimpulannya adalah begini Binance Smart Chain atau BSC adalah blockchain paralel yang diaktifkan kontrak cerdas untuk Binance Chain yang menyediakan platform tanpa izin untuk aplikasi terdesentralisasi DAPS ya kemudian Pibridge adalah gerbang tanpa kepercayaan yang melepaskan penghalang antara jaringan Pi dan blockchain lainnya membuat Pi dapat diakses dan didekati oleh publik yang menawarkan alat keuangan baru tanpa izin dan transparan kepada pengguna Pi Pibridge memungkinkan data mengalir dan pemegang Pi bebas melakukan perjalanan antar jaringan ini juga merupakan cara yang telah dibuka sebelumnya bagi pemegang Pi untuk memanfaatkan nilai aset lalu yang berikutnya adalah manfaat paling signifikan dari proyek ini adalah peningkatan interoperabilitas dan skalabilitas pengguna mendapat manfaat dari jembatan blockchain melalui kemampuan untuk menikmati lebih banyak fitur dari platform yang berbeda seperti pertanian dan staking bertukar dengan kipto karsin lain pinjaman penggalangan dana e-commerce dan lain-lain menghindari scammer dan transaksi lebih cepat beberapa contoh jembatan blockchain sukses lainnya yang membawa manfaat besar adalah seller seabred kemudian cross chain bread kemudian ambria kemudian nami bread dan lain-lain ya teman-teman ya itu informasinya teman-teman jadi ya yang paling penting adalah ini nanti alamat yang bisa kalian cantumkan di browser teman-teman ini dia ini oke kemudian ya kalau sekedar mulia juga gak apa-apa teman-teman ya menurut saya ini adalah ya informasi yang silahkan saja bagi teman-teman yang mau mencoba tapi kalau masih harus menunggu nanti saja perkembangan berikutnya ya gak apa-apa juga ya oke teman-teman sukses semuanya ya itu saja ya menurut saya salam sukses dan salam kaya rami-rami teman-teman ya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh